Sulawesi Tenggara Berawal saat anggota DPRD Sultra menolak interupsi warga yang akan menyampaikan pendapat. Tidakkan itu memicu kemarahan mahasiswa yang mulai berbicara dengan nada keras. Lantaran tak percaya dengan ucapan legislator Partai Golkar tersebut. Sejumlah staff dan pegawai sekretariat DPRD kemudian mencoba menenangkan mahasiswa itu. Suwandi Andi men-scourcing RDP tersebut dengan mengetuk palu sidang. Salah seorang mahasiswa yang mengenakan pakaian togawi sudah terlihat beranjak dari kursi rapat. Demikian pula sejumlah legislator Sultra yang mengikuti RDP tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.